Mungkin Presiden perasaannya sama seperti kita, ingin kembali seperti normal, seperti sedia kawal, tapi ancaman COVID itu nyata. Oleh karena itu dengan berat hati bukan gak memahami merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pak Jokowi itu saya tahu betul ya, kalau masalah luka yang pedagang kaki lima, pedagang kecil itu konsen betul. Bahkan kalau bisa gak ada pembatasan-pembatasan, tapi tentu beliau harus berhitung. Kalau masyarakat kehilangan banyak nyawa nanti yang disalahkan pemerintah juga. Oleh karena itu menurut kami ketimbang menguntuk kegelapan, mendingan kita nyalakan sesuatu untuk menerani apa yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu artas terima kasih teman-teman pedagang kaki lima, teman-teman mahasiswa. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kasih sembako, supaya sampai akhir masa pandemi PPKM di tanggal 9 ada sesuatu yang bertahan di dapur kita. Oleh karena itu ada beras, ada ikan, ada kopi, ada apa. Nah ini sekaligus ada opportunities juga pada saat yang persamaan. Semua produk ini harus lokal. Nah kenapa lokal? Karena akan menggerakkan sektor-sektor yang juga terkena sama PPKM ini, Pak Gug. Nah, yaitu berasnya harus lokal. Dan kita wanti-wanti, Bu Agung. Jangan sampai beras lokal ini sama-sama pemasok beras yang SN kemarin. Jadi harus jantian. Supaya semuanya dapat berbagian. Pak Gug menargetkan kami sebanyak 20 ribu paket sembako. Dan Alhamdulillah sampai tadi pagi jam 5, sudah terkumpul dana dari para donator sebanyak 1.150.000.000. Ini bisa setara dengan 23 ribu ditambah dengan paket yang sudah siap dari PPJNE sebanyak 2 ribu paket. Dan dari BASNA juga sebanyak 2 ribu paket. Sehingga menjadi 27 ribu, Pak Gug menargetkan. Dari tajet yang saya kasih sayang 2 ribu, Alhamdulillah terlewati. Karena banyaknya perhatian dari mitra-mitra pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah provinsi tentunya. Dan semua pihak yang sudah berkotoroyong untuk kemudian bahu-membahu, meringankan beban para PKL khususnya. Dengan diterbitkannya JPS Gotoroyong ini. Terima kasih telah menonton!